Intro Mobis.com merupakan inovasi dari PT. Tri Raja Wali Indo Sejahtera. Melalui platform ini, diharapkan para pelaku UKM tidak perlu pusing lagi untuk memasarkan produknya. Selain memasarkan produk, di unit kendaraan ini juga bisa dipasangi dengan iklan-iklan dari berbagai perusahaan. Untuk mendapatkan iklan ini, para pelaku UKM akan dibantu oleh Mobis.com. Dengan kata lain, pendapatan para pelaku UKM bukan hanya dari menjual produk saja, tapi mendapatkan tambahan dari iklan yang terpampang di kendaraan mereka. Intro Ide di PT. Tri Sini yaitu konsep kita Mobis.com itu untuk arahnya ke ekonomi menengah ke bawah. Jadi disini kita sudah hadir dari PT. Tri S sendiri untuk membuat program Mobis.com.bsp.id. Nah disitu zaman yang sekarang ini, ya semua butuh konsep ya. Jadi kita namakan solusi bisnis zaman now. Jadi disini ini untuk ekonomi kreatif program dari Bapak Jokowi. Itulah tercetusnya bisnis-bisnis ini gitu loh. Jadi untuk membantu rakyat kecil. Ya karena selama ini mungkin dari posisi pengusaha-pusaha besar seperti ya kita sudah, kita tidak usah sebutkan namanya. Ya disitu itu kita melihat menengah ke atas itu apa ya, ya tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Tapi dia tidak memikirkan rakyat-rakyat yang sekarang ini, contoh di warung-warung kecil, di pedagang kaki lima seperti itu. Itu butuh, butuh. Makanya disini kita hadir gitu loh. Memberikan ide-ide buat kesejahteraan mereka. Itu kita menggapai untuk sementara ini kita mungkin, apa, kalau di kota itu kan kita melihat pedagang-pedagang seperti di Tanah Abang ya. Tanah Abang itu nanti kalau misalnya mungkin kita dah hadir, itu mungkin penyelesaian Tanah Abang akan terselesaikan gitu loh. Ya kan karena konsepnya dia dagang, pulang langsung bersih gitu loh Pak. Itu arahnya untuk di Jakarta, di kota ke Jakarta. Dan mungkin di pasar-pasar juga bahwa kita melihat di pasar-pasar itu kan lihat kondisinya semerahutan ya. Nah mungkin dengan kita hadir ini kita bisa menyelesaikan juga gitu permasalahan di kota besar. Nah untuk kalau untuk merambah ke daerah itu kita ke desa-desa. Ya seperti nanti itu kita bisa masuk ke desa-desa yang memang di situ butuh, butuh figur mungkin seperti kita di sini. Kita sambil dagang, sambil bisnis, ya sambil sosialisasi tentang program-program kerja pemerintah. Ya kita tidak usah muluk-muluk. Tadi yang sudah kita sebutkan itu ada, kita berusaha untuk seribu unit dulu untuk seluruh Indonesia. Tapi pada tanggal 14 Maret 2018, kami sudah bekerja sama dengan Kami Jaya, dengan program Pemprov DKI Jakarta Bersih. Itu kita sudah MOU dengan Kami Jaya 5.400 unit. Tapi itu bertahap. Kita dikasih target sampai dengan bulan Juli 2018. Jadi Kami Jaya itu menawarkan ke Pemprov DKI dengan program CSR. Jadi nanti mengundang para-para pengusaha yang mau membantu program Pemprov DKI Jakarta-Jakarta Bersih. Kita mungkin berharap semoga pemerintah semua daerah melirik bisnis ini. Solusi bisnis zaman now dari PT. TRI sendiri yang kantor pusatnya berpusat di Tebet Timur. Terima kasih telah menonton!